Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemerhati dan pecinta matematika sekalian, playlist ini menghusus pada teknik dan contoh pengintegralan untuk fungsi-fungsi elementer. Diawali dengan integral substitusi penggunaan rumus integral U pangkat N-D-U sama dengan 1 per N tambah 1 kali U pangkat N tambah 1 tambah C. Penggunaan rumus ini akan membahas 10 nomor contoh yang disajikan dalam 2 video. Nomor 1 sampai nomor 5 disajikan pada video kali ini dan nomor 6 sampai nomor 10 pada video berikutnya. Nomor 1, suku pertama dan suku kedua dinyatakan dalam X pangkat N. 5 X pangkat negatif 3, 3 X pangkat 1 per 2. Dipecah menjadi 3 pengintegralan. Ya, konstantnya dikeluarkan. Negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Ya, jadi ini hasilnya 1 per negatif 2. X pangkat negatif 2 tambah C. C1 karena ada 3 pengintegralan. 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2. 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 tambah C2. Integral DX, X tambah C3. Konstanta disatukan sama dengan negatif 5 per 2 X pangkat 2. Ditambah 2 X akar X ditambah 5 X. Jumlah konstanta, hasilnya konstanta juga, ya, tambah C. Nomor 2, X tambah 1 dimisalkan dengan U. Kedua ruas diturunkan, 1 DU sama dengan DX tambah 1. Turunan dari X tambah 1 sama dengan 1 DX. Ya, DX tambah 1 sama dengan DX. Ya, jadi DU sama dengan DX. Substitusi X tambah 1 dengan U. DX dengan DU. Integral U pangkat 3 DU. Sama dengan 1 per 4 U pangkat 4 tambah C. U diganti kembali dengan X tambah 1. 1 per 4 X tambah 1 pangkat 4 tambah C. Kalau pemisahlannya tidak ditulis, DX tambah 1 sama dengan DX. DX tambah 1 sama dengan DX. Ya, ini sama. Di sini X tambah 1 dipandang sebagai U. Integral U pangkat 3 DU. Sama dengan 1 per 4 U pangkat 4 tambah C. Nomor 3. Akar 1 dikurangi 3 X ditulis menjadi 1 dikurangi 3 X pangkat 1 per 2. Dx diganti dengan D1 dikurangi 3 X. Bentuk ini tidak sama karena D1 dikurangi 3 X tidak sama dengan DX. D1 dikurangi 3 X sama dengan negatif 3 DX. Supaya sama, ini dikali dengan 1 per negatif 3. Ya, bentuk ini sudah sama. 1 dikurangi 3 X dipandang sebagai U. Integral U pangkat 1 per 2 DU. Hasilnya 1 per 3 per 2 U pangkat 3 per 2 tambah C. Sama dengan negatif 2 per 9 U pangkat 3 per 2 tambah C. Nomor 4. X DX diganti dengan D1 tambah 4 X pangkat 2. Karena D1 tambah 4 X pangkat 2. Atau turunan dari 1 tambah 4 X pangkat 2. Sama dengan 8 X DX. Supaya ini sama. Ini dikali 1 per 8. Ini tadi, seandainya di sini bukan X pangkat 1. Atau di sini bukan konstanta. Tentu X DX tidak bisa diganti dengan D1 tambah 4 X pangkat 2. 1 tambah 4 X pangkat 2 dipandang sebagai U. Integral U pangkat 5 DU. Sama dengan 1 per 6 U pangkat 6 tambah C. 1 per 48 U pangkat 6 tambah C. Nomor 5. 2 X pangkat 2 DX ditulis D4 dikurangi 5 X pangkat 3. D4 dikurangi 5 X pangkat 3. Sama dengan negatif 15 X pangkat 2 DX. Ya, jadi supaya ini sama. Ini dikali 2 per negatif 15. Integral U pangkat 4 DU. Sama dengan 1 per 5 U pangkat 5 tambah C. Negatif 2 per 75 U pangkat 5 tambah C.